hai oke sebelumnya gua cepin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah sempetin mampir di channel YouTube gue nih buat semua pioners ya di sini saya akan kasih tutorial ya buat kalian yang sudah migrasi dari saldo tesnet ke mainet ya jadi kita disuruh menunggu 14 hari kerja dan jika sudah selesai maka nanti kalian harus menyetujui untuk mentransfer lagi dari mainet ke saldo available ya teman-teman ya dan untuk caranya kalian perhatikan ya teman-teman ya caranya seperti ini ya kalian masuk ke walet p-network kalian ya di p-browser setelah itu kalian klik menu migration sebelah kanan ya kalian klik menu migration lalu kalian klik lagi move temen-temen ya move itu supaya nanti saldo mainet kalian masuk ke available balance ya kalian klik berikutnya nanti akan ada konfirmasi halaman ya seperti ini di sini kalian klik menu yang konfirmasi yang bawah teman-teman ya klik menu konfirmasi yang bawah dan nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya Hai selanjutnya di sini kalian sudah berhasil tetapi kalian jangan klik yang hentikan teman-teman ya tinggal klik aja yang halaman bagian halaman kosong ya tinggal klik aja nanti walet p kalian akan merefresh untuk alamannya dan setelah itu saldo mainet kalian sudah masuk ke available balance ya teman-teman jadi seperti itu caranya dan ini kita akan lihat untuk keterangan sejarah pembayaran ya untuk menu paling atas pemberitahuan ya move to available balance ya itu artinya yang saldo kalian mengklaim waktu tesnet ke mainet ya di sini kita sudah memasukkan saldo mainet ke available balance ya dan jika nanti marketnya sudah mulai berjalan ya nanti kalian bisa mulai bertransaksi untuk pair to pair ya pi bertransaksi untuk ditukar ke barang ya atau jasa teman-teman itulah fungsinya kita harus memindahkan saldo mainetnya ke available balance ya teman-teman jadi jangan lupa buat kalian eh klaim ya yang dari mainet untuk masuk ke available balance supaya nanti bisa digunakan pertukaran barang ataupun jasa buat kalian yang masih bingung bagaimana cara klaimnya silahkan baca deskripsi video ini ya dan buat kalian juga yang belum subscribe channel YouTube gua silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel saya ini teman-teman Oke terima kasih dan bye bye selamat menikmati